Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum refleks Sebelum kita melakukan praktikum, kita harus tahu apa itu gerak refleks Gerak refleks adalah gerakan cepat yang tidak disadari yang timbul akibat adanya rangsangan Gerakan refleks ada yang monosinaptik dan ada yang polisinaptik Secara umum refleks terbagi atas dua Yaitu refleks somatik dimana efektor dari refleks somatik adalah otot skelet Dan yang kedua refleks otonom dimana efektor dari otonom adalah otot polos, kelenjar, dan otot jantung Tujuan praktikum Yang pertama agar mahasiswa memahami pengertian refleks Dan yang kedua agar mahasiswa dapat memahami macam-macam refleks Alat dan bahan pada praktikum kali ini Yaitu yang pertama ada martir refleks dan yang kedua kapas Dan yang terakhir aprikator stick Prosedur praktikum Yang pertama refleks kornea Subjek membuka mata dan mengarahkan pandangan ke titik terjauh Selanjutnya menyentuh permukaan kornea mata kanan subjek dari samping dengan ujung kapas Dan yang terakhir mengamati gerak refleks yang terjadi Reflex plantar Subjek menepuk kaki kiri pada kursi dan kaki kanan tetap berpijak pada lantai Selanjutnya merangsang telapak kaki dengan ujung aplikator stick sepanjang tepi lateral telapak kaki Dan yang terakhir mengamati gerak refleks yang terjadi Selanjutnya refleks bisep Subjek melemaskan lengannya dan melakukan pronasi lengan bawah Selanjutnya penguji meletakkan ibu jari dengan kuat pada tendon bisep Selanjutnya mengetuk ibu jari dengan palu dan mengamati refleks yang terjadi Selanjutnya refleks trisep Subjek membengkokkan lengan kanan secara pasif Selanjutnya mengetuk palu refleks pada tendon trisep dan amati gerak refleks yang terjadi Selanjutnya refleks patela Subjek duduk di atas meja dengan posisi kaki menggantung Atau lakukan manuver generasik dengan tujuan agar perhatian subjek teralihkan dan hasil refleks baik Selanjutnya meletakkan tangan penguji pada muskulus quadricep femoris Selanjutnya mengetuk tendon patela dengan palu dan amati gerak refleks yang terjadi Selanjutnya refleks aciles Subjek meneku kaki kirinya di kursi dan kaki kanannya tetap berpijak pada lantai Selanjutnya mengetuk tendon aciles atau kalkaneus dengan palu dan amati gerak refleks yang terjadi Dan yang terakhir refleks mandibula Subjek diminta membuka mulut Selanjutnya jari pemeriksa diletakkan pada rahang subjek Selanjutnya mengetuk jari pemeriksa dengan palu dan amati gerak refleks yang terjadi Hasil praktikum Refleks superficial Yang pertama refleks kornea Normalnya mata tertutup dengan cepat Yang kedua refleks pelantar Normalnya ibu jari kaki mengalami pelantar fleksi Jika babinski positif Ibu jari dorsofleksi Dan jari-jari lainnya menegang seperti mekar Biasanya terjadi pada seseorang yang mengalami cedera spinal cord dan stroke Namun bisa normal pada bayi yang kurang dari 6 bulan Selanjutnya untuk refleks tendon Yang pertama refleks bisep Normalnya fleksi articulation cubiti Selanjutnya refleks trisep Normalnya ekstensi articulation cubiti Selanjutnya refleks patella Normalnya ekstensi articulation genu Selanjutnya refleks achilles Normalnya plantar fleksi Dan yang terakhir refleks mandibula Normalnya mulut tertutup perlahan Praktikum selesai Terima kasih telah menonton!